Yo guys, kembali lagi di TBB and as you can see kita kembali di World of Time Splits dimana kali ini gue akan ada reaksi kepada ICC Day 2 dan kali ini adalah grup B ya, jadi semua-semua klan yang belum kelihatan dari kemarin akan main hari ini, including EVT dan VEG VEG obviously a very famous klan dan salah satu favorit di ICC untuk memenangkannya usually kemarin yang seru itu VEG lawan RE so let's see lah, VEG kayak gimana kali ini first game in Naval Frontier double Vickers, 1 E3 dari VEG Vickers Light, okay, so there's one Vickers, jadi Lighternya 2 lawan 1 oh interesting E5-nya di bawah ke atas okay, so they're challenging basically dan ke team EVT juga deh, okay wow, very good that's really good for itu bagus banget buat tim VEG, mereka bisa nge-spotting only with one jadi cuma satu tank spotted dari tim EVG, tim EVT, semuanya kelihatan itu bagus banget dan sekarang dapat banyak-banyak info, like, dan sekarang kita bisa mulai adjust kan sebagai tim EVG jadi sangat bagus lah, sangat bagus i don't like that Vickers bentar i don't understand, ini Vickers ngapain disini, soalnya ini ada double sama kranwagen artinya Light tank ini dari tim biru gak dipake ya, dari tim, eh sorry, dari tim EVT dari tim merah ini gak kepake nih Vickers Light so, i don't like that, that's not a good position, apalagi nge-double sama heavy tank kalo lu gak mau pake Vickers-nya, you just, um, lu pake, um, heavy tank extra atau medium gitu loh kalo emang gak dipake, um, sporing Vickers Light double, ngambil ini agressive, that's really good mereka udah tau kan, tadi semua tank ada disini oke berarti Light tank kita dari Vickers kita bisa maju obviously you get through that, soalnya lu udah tau musuh dari dimana gitu loh dan sekarang mereka mulai bisa ngambil case, um, ngambil cap AB that's good, good play dari Vickers hmm, agak telat that's a nice play a little bit good bleed kita lihat disini ya, beberapa tank udah bleeding di tim EVT dan di Vick, cuma ada 1 hit, 2 hit ya very nice nah, this is really good, ini bagus banget, ini susah banget untuk di push lu harus push all the way across, dan ini bisa nge-shooting ke bawah, nge-shooting across, nge-shooting ke bawah sini really good position dan sekarang kita lihat disini Vickers-nya udah mulai nge-flanking E3, slap-off von Astria, maju teman-teman mencoba menembak rampagen ETS Erlangga, tapi sayangnya miss ya, dari awal tuh kan, musuh udah keliatan kan, Vick udah ngeliat, oh EVT semuanya disini oke, kita ambil across, kita nge-cap, terus kita nge-flank that's what you get kalo lu bisa nge-spotting, that's why spotting itu penting banget ini merupakan sebuah posisi yang berbahaya ya buat EVT dimana mereka bokongnya terexpos oleh LTE dari EVG oke, dan ga ada yang ngurusin ini berbahaya, karena bisa aja di farming habis-habisan nih kranvagn harus buat sesuatu, di tengah sini sama Vickers ini ga ngapa-ngapain lu harus either push, atau you stay back bro you don't bleed, jangan bleeding like for free di sini kita lihat ya, dari pihak KVT harus cepet nge-push ini kita lihat dari hijau ya, kamu lihat disini 2v1, 3v1, kan? gini lah, apa yang terjadi harusnya ini ada cover, like little bit from here and here tapi masanya ini kranvagn udah push ini kranvagn dari Erlangga itu ke-split gitu loh dan IS-4 disini bisa nge-shoot berapa kali dimana these guys can fokus sama kranvagn ini so ya, it's not over yet though this is a kill here, hmm, pan your shots kita lihat dan sekarang, they need to push out ini E5, kena dari sini tuh ga bagus you need to push semuanya kesini, I think at this point ya, ada 2 cap pointer nih ya soalnya semuanya harus ikut nge-push bareng daripada lo bleeding by one, that's not good man you bring 3v1, 3v2, 3v3 better daripada 2v1, 2v2, ya know? but now you kinda stuck soalnya itu lo ga begitu bisa nge-push E3 gitu loh lagi ada cover dari belakang that's why you need to bring everyone and then you push into here kalo lo masuk kesini nge-kill E3 nge-kill Vickers E5 harus masuk dari jauh ini bisa nge-kill Vickers ga bisa ngapa-ngapain mungkin shoot beberapa kali bisa di-shutdown sama kranwagon dan kranwagonnya juga bisa nge-shoot E5 like lo harus masuk ke dalem sini biar ga bisa dibantu nih sebagai tim EVT ya begini Vickers and E3 like Vickers about to die Vickers HPnya like 2 shot E3 ga punya turret so you just push through dan E3 ga bisa nge-shoot lo balik you need to push chain now ini kena stuck, that's not good ada E3 yang sekarat padahal itu bisa aja itu di-focus ya, exactly dua-dua tank itu bisa langsung mati itu padahal itu ya, bener-bener tapi mereka ga berani buat maju ya temen-temen ya come on man now you die now you die dude soalnya lo kena stuck lo kena crossfire you see the E5 bisa nge-crossfire E5 ini bisa nge-crossfire Vickers dan E3 holding harusnya udah mati dari waktu yang lama dulu lo masuk kesini tuh E5 ini ga bisa ngebantu apalagi dia tadi mulanya disini kan lihat dan ya lihat FVG HPnya low banget men bisa di-push banget ini like HPnya walaupun apa walaupun EVT udah udah mati 3 tank HPnya masih hampir sama gitu loh but ya, good dari FVG sih ya mereka bisa keep member low health mereka masih bisa stay alive good play alright get the point as well that's why you need to play fast kalo musuh udah punya 2 base you need to play fast you ga bisa kena stuck disini soalnya kalo musuh punya udah udah take up then apa then ya musuh bakal level 1000 point sebelum lu akan dapet so gg's let's see the damage yeah it's pretty equal well played IS4 dari FVG but not so bad like performance dari kedua-dua team like individually udah ada discount um not so bad individually tapi ya dari strategi itu dari push tuh you just need to make the push lu kalo aja pushnya lu go dan mau diapakan ini nih amex 30b nya nih okay next game oh bad chat oh bad chat you spot one just run away man uh dan this is good good crossfire tadi mereka bisa nge-shoot um crossing we'll play there's two tanks here there's three this guy needs to go like kayaknya rio emas disini um tau bahwa hanya ada satu tank kan kalo ini bareng apalagi ada bachat ini bisa banget um untuk um untuk nge-push slap off um um good clap here dia kena shot sekali um dia nge-shot gozat tiga kali so good so good but you can see here um H nya masuk base c that's correct well played langsung aja ambil kan udah udah tau FVG dimana semua okay you just push base c man good play ya ya they're taking all the caps now FVG yang harus main main cepet ya that's what you need to do like 20 seconds ago like langsung aja ini bachat kan buy one tc2a harusnya langsung tadi kikuk sama rio mat bisa maju bareng untuk kill penny but it's good it's good to see dan dari tim evt nya there's no help untuk 2 orang ini like 1 2 ini gak ada bantuan sama sekali so that's not good jadi mungkin posisi nya bisa dipikirin lagi jangan maju like all the way here kita lihat sementara itu di sisi c evt mencoba agresif ya this used to go like quickly like cepet banget like langsung menjaga disana menjaga disana ya kita udah tau musuh banyak disini kan banyak ke other side ini langsung push aja this is good play yep so what you do yep efetnya udah kehilangan 2 team mereka yang ada di A tadi ya temen temen ya karena yang di C tadi terlalu lama buat mempushnya you need to push in you pick one and then you push 30b mencoba face to face melawan E5 you kill you kill then the other team ini harusnya udah push masuk sini you can't hold lagi you down tanks you need to make tanks back you need to push IS4 you need to push this IS4 eh S udah mati hmm that was a good start tapi EVT nya pas mereka ada masuk brawl nya tuh mereka tidak bisa capitalize man like HP is all in one tank hold on hold on what what did he say but yeah they stop pushing in here you need to push the IS4 atau E5 lu gak bisa nge-stack disini soalnya what happens now is tim yang disini kalah lu kena flank so lu perlu menang disini sebelum tim yang disana udah kalah like tim yang disini udah kalah but well played by EVT like mereka agak kuat obviously ini EVG ini tim yang kuat ya jadi to see a new team yang kayak ICC season 1 gak main main like this good it's pretty promising mereka mungkin bisa mendapatkan kemenangan beberapa kalau di bomb nuklir kayaknya langsung meninggoy semua itu ya gg's man um EVK is really strong kita lihat disini banyak yang low health tapi gak mati is always a sign of a good team like dimana tim lu tuh bisa melakukan banyak damage eh bisa kena banyak damage tapi gak mati itu bagus bisa sharing HP kan musuh gak bisa ngekill kalian gun kalian masih kerja it's very good oke EVT versus VIG very interesting um interesting 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 matchup ya oke let's see VEE versus URI next there's three games only soalnya group um group B isinya cuman apa 5 team ya daripada 6 eh isinya cuman 7 team daripada 8 team kemarin gue mau bikin team gak sempet maybe next time UCon ya kelakuan alright so VEE versus WRI you bring a share then here i don't understand why um i think vakers is good for most kalo gak becet kan for the for the clip but it's good you bring the light tank to the weak position you just spot it and you run away ini bagus idenya yeah you bawa kesini you spot one oh you spot from under interesting i would spot like this you spot from top soalnya pas tuh kayak gini lu sebagai light tank tau musuh tuh gak bawa light tank lu bisa langsung lu nge spot semua yang ada disini terus lu kabur itu very easy daripada dari bawah but ya you spot 3 tanks you know musuh main disini it's very good sekarang lu bisa ngambil base B dengan cepat sebagai tim WRI dan disini tim VE harusnya tau oh gak ada tank disini oke lu push A now lu cap A now mereka belum tau tapi mereka harusnya bisa pikir apalagi karena mereka udah kena shot dari sini udah kena shot dari sini kan harusnya mereka langsung tau hmm WRI is good though mereka ngambil 2 base ya yang ini ini yang ini yang ini yang ini ini lu bisa push ini sekarang kalo lu udah tau ini ada tank cuma 2 disini lu push ini sekarang apalagi kalo lu WRI lu udah tau banyak tank disini lu lihat tank 2 disini lu lihat tank 2 disini lu harus membuat decision push sekarang apalagi lu ada E5 TCT 2A Sheridan lu lihat GPM nya bagus banget ya melawan 2 tank ini lu harusnya lu harusnya bersama lu harusnya bersama lu harusnya bersama lu jangan kena kena lu harusnya bersama lu harusnya bersama lu harusnya bersama sebagai tim lu bilang mereka mereka mau ngapain ya mereka mau ngapain ya ini ini medium nya kita lihat PKS 90 lu berkali-kali miss melawan E5 temen-temen ini ini merupakan sebuah peralahan nih sekarang lu mungkin juga bisa repush sebagai VE tapi ya lihat sekarang lu punya mouse kranvang oke sekarang lu push bagus 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 lu fokus fire 1 dan sekarang lu poke lu harusnya poke dengan sisi lain hmm repush IS4 bagus lu harusnya datang disini lu harusnya jadi terus lu kill kesini lu harus membantu VK stream show me the VK ya no harusnya lu udah cross ke oh harusnya lu udah cross ke other side like on the other building here untuk membuat lebih banyak crossfire this was so mess this was really misplayed by Wery really misplayed by Wery in my opinion ya harusnya udah ngepush a long time ago dan sekarang lu bisa kena repush very easily you cross into that road in here kalau ada apa tadi chieftain tuh chieftain bisa kesini itu VK gak bisa angle melawan satu tank disini satu tank disini terus udah udah kill dan even now VK itu baru mati sekarang like tuh 62 itu baru like same idea gitu loh lu hold disini sekarang lu crossfire juga kan tapi ya good play dari VE mereka bisa repush dengan baik mereka bisa ngehold VK mereka dan mouse mereka dan not die buang buang waktu it's good play dari VE so ya i think just chasing around ya gg's tapi ya dari side key i think Wery kinda throw that very sad they threw away IS4 dan chieftain mereka juga uhm chieftain mereka juga tadi apa kurang bisa ikut ngepushnya ini IS4 nya nge-stuck di bawah bridge itu tadi is not good at all man oh game 2 same map ok they stop being a light tank ok interesting dan kita lihat kita lihat strat mereka dari WRI masih ada yang belum masuk tuh E5 nya nah baru masuk sekarang baru masuk hmmm WRI playing town again or mereka split ok they're splitting they play under i don't know why soalnya dari atas itu lu bisa kabur dengan lebih gampang in my opinion tapi good spot dari 140 itu kita lihat cepet-cepetan siapa yang bakal ngecap C duluan chieftain atau T22 tapi mouse the moment you spot so much here right inilah kenapa gue kurang suka main pake like so slow tanks mouse gitu the moment you spot ada banyak banget yang disini dan lu tau ada yang di base C lu kenapa ga kejer ya like i would just chase now dan lu kejer sekarang ini um kran-kran langsung cross and you stop T22 dari kabur ini jadi harusnya ga kabur dari ga kabur dari posisi ini sama sekali harusnya bisa di kill sama WRI good play ya dari T22 hmmm now you spot a few dari WRI maybe you can play agresif ya itu udah udah bisa mulai agresif disini nice this is what you do good play yah yep 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 ve is so good ve is really good i like it i like it good play nice good play nice and now this is late and then you turn around and you hold E100 nice you turn around now you kill TCD2A you kill um kran-kran-kran but yeah good play good play dari ve mechanic i agree kran-kran you need to push up are you sure use your HP and use your armor you sure S100 ignore the armor okay buddy okay now you go yeah this is good see anytime you can have 4 vs 2 like pas udah win you focus on kranvagon disini ignore mouse, you don't shoot the mouse karena mouse low dpm dan high hp lebih baik you kill yang lebih gampang di kill dan lebih dangerous well played dari VI gue impressed banget sheesh just push in just push in iya, kordidensinya sangat bagus nih sementara VRI cenderung di defen hanya merespon saja guys ya good play, aggressive play you pick a few tanks dan dari situ lu punya advantage for the rest of the game kan tadi dua tank itu bisa di pick for free nice play, dits siapa kaya kan meninggal makimak uuh, low roll guys uuh, makimak, awas makimak, makimak, makimak uuh, nice pen dan i'll just use this round ya, but good play dari VEE man like, VRI is not bad tapi, what a play dari VEE gue suka banget this second game okay, up to the next game and the last game Tirek versus Korak two old two old old teams right, let's see here hmm TD man hehehe i'm not into TDs it's too slow for me but trolley map quota eehh kita lihat Tireks eehh, lineupnya membawa satu progetto oh, dua progetto ternyata ada dua E5 e4, dan iMAX 50B dari Korak ada lineup apa ya pak? ehh, ada Bc25 mas ketir ada IS4, objek 268 super conqueror ada T6 2A, dan dua E5 dua E5 iya this bachat's doing good spotting but you need to spot the rest man just better get spotted hmm don't push down if you push down, right? kalo lu ngepush bawah sini instead of staying here itu gak kena spotted disini kalo lu disini you poke once ini semua kena spotted dan lu masih bisa lari with more speed dan apalagi mungkin lu bisa gak kena shot dari atas ini iya buah 6-8 but still, good um good uh, i was spotting dari tim dari tim Korak dan sekarang Korak just push AB ya, and then you play defensive you held 2 bases, right? lu maksa T-rex untuk co-push you you could also bring like right here untuk ngeflank like up here high ground ini harusnya diambil good play but you need to hold this hmm okay, now you need to focus on this you need to bring your ship back bring your stuff back sorry hehehe um no bad words no bad words okay, good defense from the 2-6-8 then yeah good play here e5 coming back bad chat coming back you can even repush now ya, kalo lu bisa ngeliat maybe tc2a here lu bisa ngespot, right? oh, does i need lu? okay maybe cannot maybe cannot spot spot here but yeah, this is good defense good defense, yeah? good defense, yeah? hmm, this is good here ooh, nice you have free farm on this as well ooh okay, now this is just a brawl then, ini tergantung player skill which like kalo, apa kalo, you know player lu unicam semua bagus semua lu suka posisi-posisi kayak gini tapi kalo lu clan yang mungkin apa individual skillnya gak sebagus the other the other clan you don't want this lu gak mau pelan brawling apa pikir-pikiran lu gak mau kayak gini lu perlu apa just push and win by push let's see cast 268 here he's getting farmed ooh there's 50 beats also oh getting farmed e5 good pressure here one shot we need to pan your shots on this hehehe hmm oh no this guy's not paying attention progeto-nya gak pay attention belakangnya had a tct2a hehehe okay, good refresh from Korak TRX nice and then you kill this 50b nice nice you kill this 50b and then you need to come back to kill what's the help to help Eskong to kill e5 come back you need to save your members oh no he's gonna get picked okay good pick sih good push they need to kill now sebelum e5-nya dateng nice nice yeah and yeah oh i was this is annoying you need to pan your shots hehehe harusnya AS4 ini dari tadi kena shot harusnya dia bisa di ini ya bisa di apa bisa di apa bisa di bisa di kill AS4 ini but again you main pelan sebagai korak as i said before then lu ada 2 cap you get 3000 points easy man don't need to kill so this is a good match but again the team yang punya 2 cap the supremacy is gonna win semakin lama brawl semakin semakin apa tunggu-tungguan tuh itu pasti team yang punya 2 cap is the better one so good play from what good play from both teams actually tapi ya Korak played well Korak played well there masih blepotan ya ininya avatar-nya sama t-rex juga tuh avatar-nya masih di tuker-tuker i if you're asking where tengah-tengah game from t-rex bro that's not good you need to get on discord or something like lu ngobrol di discord lu ngobrol the whole game like komunikasi tuh penting banget um di sini dan hopefully di 7v7 semua member bisa ngobrol ya like like jangan cuma 1-2 orang yang ngobrol like the whole team harusnya bisa ngomong ya bisa ngasih informasi ke satu sama lain oh wow full C role ok wow everyone's spotted already you saw all members here dari t-rex udah semuanya spotted these two harusnya you just push Projero tuh udah tau semuanya ada di bawah semuanya gabisa bantu kranvang bisa kill yang bantu kesini um mungkin kalo dia ke bawah ya kalo dia turun itu gabisa dipush lagi tapi lu just push this untuk ngambil map control dari tim korak that's what you need to do hmm this is um risky susah dibantu ini dan ya this is cooldown it's so hard ini susah banget untuk bisa di di kill dakor sama A5-5 ini good shot good good position lu ngashut down the whole position then there you go see that's what you do well played good push good push good push dan sekarang korak bisa ambil posisi sini kill 50 b sini bisa ngflank this is really good position just farm yup farm nice farm dan sekarang t-rex you have to push something you just have to push tapi ini bukan posisi yang bagus you pick some where to push tapi kalo lu udah kalah high ground in you it can not mine Susah untuk menang, fokus fire kill, nice dan HPnya sudah hampir 2 akadinya ya ini t-rex, itu bagus, tapi terlalu lewat itu bagus tapi terlalu lewat, kamu sudah terlalu lewat dan benar-benar bagus dari Korak disini, mereka bisa mengurangkan game sangat baik dan kita lihat Korak disini main brawling lagi oh ya, Korak kuat, Korak kuat dari kemarin ya ini E5-lot yang mempunyai hari yang baik tiada trac, tiada ammo, itu bukan hal yang bagus dan ya, ini adalah outplay dari Korak ya, ini adalah skill terakhir tapi ya, itu saja, 1-7 dan dan ya, hanya ada 2 game, hanya 3 game jadi itu adalah game terakhir, hopefully kalian menikmati saya pikir banyak kembali dari ICC terakhir dan beberapa tim kuat, surprisingly like Korak ini kuat terus tadi, apa VE kuat juga, and of course Vic is gonna be strong but ya, hopefully you guys enjoy dan kalau kalian sudah sampai disini jangan lupa subscribe to the channel and ya, hopefully you guys liked it kalau kalian suka video ini, di like dong videonya guys so ya, thank you for watching and I will see you later terima kasih terima kasih